Pemirsa untuk memastikan status lima orang saksi dalam kebakaran Sabana, Gunung Bromo, polisi melakukan peninjauan ulang di lokasi. Kebakaran yang menghanguskan padang rumput Bukit Teletabis terjadi akibat kecerobohan pengunjung yang memakai api suar saat berfoto pre-wedding. Tim gabungan Polres Probolinggo bersama Polda Jatim, Polsek Sukapura, dan TNBTS meninjau ulang TKP awal mula kebakaran Sabana Watangan alias Bukit Teletabis. Di lokasi tersebut enam hari lalu, kobaran api muncul akibat pengunjung ceroboh yang menyalakan suar untuk foto-foto pre-wedding. Petugas gabungan kembali datang untuk mencocokkan kronologi awal mula kejadian dengan alat-alat bukti yang ada. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melengkapi alat bukti dalam pemeriksaan lima pengunjung pelaku foto pre-wedding yang saat ini masih berstatus saksi. Kobaran api yang telah meluas selama enam hari telah menghanguskan areal padang rumput seluas puluhan hektare. Kondisi tersebut mengakibatkan panorama objek wisata yang dikenal sebagai Bukit Teletabis menjadi gersan menghitam arang. Pada hari keenam, upaya pemadaman kebakaran Sabana Gunung Bromo masih berlangsung. Dari total awal sembilan titik api, tersisa satu titik api yang cukup besar. Lokasi kobaran api tersebut berada di area pusung lingkar yang masuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan. Meskipun demikian, karena terkendala luasnya medan dan kemiringan yang curam, pemadaman secara manual harus didukung dengan helikopter waterbumping. Upaya pemadaman dari udara alias waterbumping melibatkan satu unit helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penutupan kita masih lakukan ya, total ini hari ini. Nanti kita evaluasi dulu. Concern kita keamanan pengunjung, Pak. Keamanan pengunjung, kemudian juga proses pemadaman. Nanti setelah pemadaman, kita ada mop up penyisiran ya, dan pendinginan. Ini perlu proses. Ini masih, teman-teman masih berjibaku ini di atlas, di puncak, kunjung batangannya. Diketahui sampai saat ini, luasan kebakaran diduga telah mencapai ratusan hektare. Kebakaran di kawasan Bromo tidak kunjung padam, dipicu kencangnya angin dan banyaknya rumput dan semak yang mengering. Warga berharap kebakaran segera padam agar kunjungan wisatawan kembali mengalir, hingga perekonomian kembali normal. Di lain pihak, Satres Grim Polres Probolinggo bersama Dir Grim Suspolda, Jawa Timur terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah kelima orang pengunjung yang menjadi saksi saat ini nantinya bisa dijadikan tersangka? Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!